Intro Kemajuan teknologi digital satu tasa salat covid-19 Jadi tantangan anuman diri ke guru-guru di sekolahan Sokoma Yena, Ayacet, GPT, Anubisa, Meri Jawaban, Tisa, Kumna, Soal Anu diberek ke guru di sekolahan Kukituna, Mangpirang, Tareka, Dilakonanku Kementerian PMK Anu nyindeken 20 opat universitas di Indonesia Gerga didik guru sangkan lebih maham etika teknologi digital Opat puluhan guru tim Mangpirang, sekolah tim METSD, SMP, Tepika SMA, Ilubiung Dinasosialisasi, Ngenaliterasi, Sarta Etika Digital di Kota Bandung Bahasa Nen isuk-isuk se-alpan Oktober 2020 Tilo Etasosialisasi terditaratas ke Forum Rektor Indonesia Sime Kitab in Science Sarta Telkom Universiti yang udah dicindekin Minangka Salasai GT 24 Universitas di Indonesia Dinegerakan Nasional Revolusi Mental Salah seorang rektor Adi Wijaya Ngecesgen Etasosialisasi kewilang penting kerilakonan Lebah ngeronjatkan kemampu masyarakat Ngegunakan teknologi digital Diri ngerong digital erupsi kudu diwogan ku keahlian Sarta etaguru kudu maham sangkan siswana jadi digital well-being Jeng lengan chat GPT jadi pancen anuman diri kerguru Lebah ngewogan pangauru siswa Patali jeng kontribusi pemikiran siswa Lianti jawaban soal anu bisa diberek ku chat GPT Ini adalah salah satu fenomena Bagaimana setiap apa yang kita berikan Setiap pertanyaan yang diberikan oleh guru Mungkin bisa dijawab dengan cepat oleh chat GPT Dan mungkin bisa menjadi contekan Bagi siswa siswa pada umumnya Tetapi kita juga perlu Menyampaikan kepada siswa siswa bahwa Chat GPT itu ada Adalah sebagai alat bantu Bukan sesuatu yang bisa Menggantikan peranan kita Karena sesungguhnya peranan mereka Menggantikan semua siswa siswa atau umum siswa ke depan Itu justru bagaimana bisa menggunakan Aspek digital ini adalah sebagai alat bantu Human centric teknologi mengajarkan bahwa Teknologi boleh berkembang seperti apapun Tapi semuanya adalah berpusat pada manusianya Disamping itu tentunya guru-guru juga harus paham Seperti apa chat GPT itu Jangan sampai tidak mengetahui Kalau misalkan anak-anak mengambil jawaban dari chat GPT Kalau gurunya sudah paham Insya Allah pasti tahu bahwa Cara memberikan soal Sebaiknya adalah Supaya bisa meng-encourage Bagaimana mereka berpikir Tidak soal-soal yang Letterbox yang langsung jawabannya Secara langsung Tetapi perlu dikolaborasikan Dengan bagaimana Kontribusi pemikiran dari masing-masing siswa Sejoroning itu Salah seorang guru Anu Awub Dina Etap Pelatihan Rifki Muhammad Ramdhani Ngebrehken Etika Digital Kawilang Penting Patalizing Teknologi Digital Satu Tasasalan COVID-19 Ini sangat Bagaimana Beretika Digital Sangat penting Sehingga kami Beruntung Sekali mendapatkan materi ini Untuk kami Lakukan Di kelas sendiri Bagaimana Membelajarkan Digital Itu kepada Siswa Literasi Maksud saya Bagaimana Beretika Menggunakan Digital Itu Sangat penting Untuk kami Lakukan Kepada siswa Pak tadi kan Salah satu Materinya Tentang chat GPT ya Bapak Tahu Gimana Jauhnya Tentang chat GPT Ya Saya Sudah menggunakan chat GPT Sudah cukup lama Di kelas Dan Itu juga Saya sampaikan Kepada siswa Daripada Kita Menyemujikan Tentu Tentu siswa Akan lebih tahu Dari luar Kita bisa lihat Di tiktok Di facebook Di instagram Juga muncul Selalu muncul itu Maka saya Memberitahukan Pada siswa Bahwa Ada chat GPT Dan mereka sudah tahu Sebelumnya Sebelumnya Ternyata Dan itu saya arahkan Bagaimana Kalian menggunakan chat GPT Itu dengan bijak Jadi itu Itu yang saya lakukan di kelas Eta kegiatan Sosialisasi Turta pelatihan Temang Rol model Anubakal Ditulikan Potolijeng Penting Natikan Kerguruan Nubakal Nepaken Etap Pengawruh Kasakum Nasiswa Budi Hartati Bandung TV B Terima kasih.